Punya banyak followers, Rizky Bilar dan Lestike Jorah diundang derhaji oleh pemerintah Arab Saudi. Rizky Bilar dan Lestike Jorah diundang oleh pemerintah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Undangan itu diberikan lantaran pasangan tersebut dianggap memiliki jumlah followers yang banyak di media sosial. Hal itu diungkapkan oleh pendakwah Gus Mista, lewat sang pendakwah juga lah Bilar dan Lestike bisa mendapatkan undangan tersebut. Menurut Gus Mista, dirinya diundang oleh pemerintah Arab Saudi melalui kedutaan besarnya yang ada di Jakarta untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Tak sendiri, ia juga diberi bowenang untuk mengajar sejumlah artis, diantaranya pasangan Lestike dan Bilar. Alhamdulillah, kita mendapat undangan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini dengan membawa beberapa teman artis yang memiliki followers banyak, kata Gus Mista, dikutip dari channel Youtube Raja TV pada Rabu. Undangan berhaji dari pemerintah Arab Saudi diperuntukkan bagi tiga orang laki-laki dan tiga perempuan. Selain Gus Mista dan istri serta Lestike dan Bilar, dalam lombongan kecil ini juga ada Deddy Korpuzer yang sudah menyatakan bersedia berangkat ke Tanah Suci. Sementara Rafi Ahmad yang ikut diajak Gus Mista belum menyatakan bersedia lantaran berbagai pertimbangan. Pun Fiafalen belum bisa menerima undangan tersebut lantaran sudah memiliki agenda acara pribadi. Jadi yang sudah konfirmasi, berangkat haji baru Rizki Bilar dan Lestike Jorah kemudian Mas Dedi sebut Gus Mista. Rencananya, publik figur ini akan beribadah haji pada 1 hingga 15 Juli 2022. Gus Mista menegaskan, perjalanan ibadah haji mereka bukan endorsement, Melainkan, murni sebagai tambah undangan dari pemerintah Arab Saudi. Ini bukan endorse karena mereka tidak punya kepentingan apapun, kita tambah undangan, tidak ada permintaan apapun dari mereka, tandasnya. Itulah berita pertama. Lanjut ke berita selanjutnya. Terbiasa bungkang saat anak pertama Lestike Jorah menghujat netizen, Mertuan Rizki Bilar mendadak buka suara. Ternyata, diam-diam selalu lakukan hal ini. Putra pertama Rizki Bilar dan Lestike Jorah, Baby L, memang kerap menjadi sasaran hujatan netizen. Padahal, anak Rizki Bilar dan Lestike Jorah ini masih sangat kecil. Tak jarang pula yang berani mengukap perkataan kasar terhadap anak Rizki Bilar dan Lestike Jorah ini. Tentu, hal ini membuat pasangan Lestike itu sakit hati bukan main. Bahkan, dikutip dari artikel Great ID sebelumnya, Rizki Bilar pun mengaku tak segan-segan mengambil tindakan tegas jika Samputra terus menerus di hujan. Tunggu aja, saya nggak mungkin diem kalau urusan anak tulisnya. Publik pun justru menyeroti sikap sang kakek, Endang Mulyana yang terkesan buntam saat cucunya dihujat. Baru-baru ini, Endang pun akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ayah Kejara, ia mengunggah video anak dan cucunya. Melengkapi unggahannya, ia pun menyingking soal hujatan yang kurang diterima oleh Baby L. Kenapa Ayah Kejara anak cucunya dihina ke Ayah Kodianya? Apa nggak kasihan cucunya? Apa yang nggak merasa sakit hati? Tulisnya. Pria yang juga berkecimpung di dunia tarif suara ini pun mengambut sakit hati ketika anak dan cucunya dicimpir oleh netizen. Ia juga yakin jika semua orang akan sakit hati jika anak cucunya dihina. Namun, dirinya memilih untuk tidak banyak berkeluar-keluar di media sosial. Dan sakit hati banget sayang, bahkan lebih sakit hati sayang daripada cucu sayang, tulisnya lagi. Saya rasa semua orang tua juga akan sama perasaannya seperti saya, termasuk orang yang menghina anak cucunya, lanjutnya. Pria yang berasal dari Jawa Barat ini pun mengaku enggan untuk membalas perbuatan orang-orang yang telah menghina sang putri. Alih-alih melawan, endang mengaku lebih memilih untuk mengadukan hal ini pada yang kuasa. Ia juga berharap, agar orang-orang yang berani menghina orang lain segera bertobat. Terima kasih sudah menonton!